Dua kawanan pencuri berhasil digagalkan korumannya saat beraksi di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Para pelaku ketakutan saat melihat CCTV bergerak sambil mengeluarkan suara. Dalam rekaman CCTV terlihat dua pelaku pencuri beraksi di sebuah rumah warga di komplek Villa Melayu Indah, rambutan Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Satu orang berupaya memotong gembok pagar dengan menggunakan gunting besi, sedangkan rekannya berada di luar pagar sambil mengawasi lokasi sekitar. Namun saat mengetahui kamera pengawas di rumah itu bergerak sambil mengeluarkan suara, para pelaku pun ketakutan dan memilih kabur. Diduga kedua pelaku hendak menggasak dua unit sepeda motor yang terparkir di halaman rumah korban. Dibangun ke sana saya, dibangun ke sana, ya ada ini orang keluar, memaling, jadi saya keluar, saya cek emang ada, saya bantau terus saya buka aplikasi CCTV kan, arahkan kamera ke dia, itulah yang video yang dipiralkan. Itu dari CCTV itu orang berapa itu? Orang dua. Orang dua, itu sempat motong gembok bagaimana itu? Lagi motong gembok yang satu lagi ngawasin di luar. Polisi gak kini mesti memburu para pelaku yang ciri-cirinya sudah diketahui. Dedy Irwansha melaporkan dari Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan.